Hal ini disampaikan Ketua KPU Merauke Rosina Kebubun dalam sambutannya saat membuka sosialisasi persiapan visi misi calon bupati dan wakil bupati Merauke dalam Pilkada Serentak tahun 2024 nanti. Dalam sambutannya, visi dan misi bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati Merauke diharapkan selaras dengan rencana program Jangka Panjang Daerah atau RPJPD. Sosialisasi tersebut dihadiri Partai Politik dan Bawaslu. Dalam sosialisasi, KPU turut mengundang Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah dalam menyampaikan RPJPD kepada bakal pasangan calon agar para bakal pasangan calon dapat memperoleh data kondisi umum terkait isu strategis pembangunan hingga rekomendasi kebijakan 2025-2029. Dan visi-visi ini sesuai dengan PKPU nomor 8 tahun 2024 pasal 13 bahwa visi-visi ini harus sesuai dengan rencana Jangka Panjang Daerah dan sesuai juga dengan surat edaran dari Kemendaki yang juga dishare oleh KPU RI kepada KPU Provinsi dan telah dibagikan kepada kami bahwa rancangan RPJMD teknokratik ini pun juga harus disosialisasikan kepada bakal-bakal calon yang akan maju sehingga visi-visi mereka jadi mengacu pada RPJMD dan RPJMD daerah. Calon Bupati dan Wakil Bupati akan ditetapkan oleh KPU pada 22 September 2024, penarikan nomor urut pada 23 September, dan masa kampanye dari 24 September hingga 24 November 2024. Jessica Ardana, Kompas TV Merauke, Papua Selatan. Terima kasih telah menonton!